Kedua tersangka, Padli Arsadi dan Dodi Setiawan ini berhasil dibekuk tim Buser Polsek Soekarame Bandar Lampung lantaran ulahnya melakukan aksi perampasan disertai penganiayaan di lokasi hiburan di kawasan Jagabaya 3, Waihalim Bandar Lampung. Kedua tersangka yang merupakan warga Sameratulangi Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ini selain merampas ponsel milik korban juga melakukan pengroyokan hingga korban tidak sadarkan diri. Usai melancarkan aksinya, para tersangka kemudian melarikan diri hingga kurang dari 24 jam. Polisi berhasil mendeteksi keberadaan kawanan remaja ini dan kemudian dilakukan penangkapan. Barang di sana sudah ada dua namperin bayi ini dua yang gembuk orang itu. Habis itu digembukin sama ada orang pingsan-pingsan, kata Dodi ambil HP-nya. Bisa ambil HP-nya. Oh jadi selain itu ambil HP juga berat ya? Korban itu sempat pingsan pada saat kejadian dibantu oleh masyarakat. Kemudian dari korban diambil sebuah handphone. Nah handphone-nya ini yang pipo ini telah dijual oleh pelaku. Kemudian setelah dijual mendapatkan uang Rp800.000. Dibagi berdua oleh pelaku, si Padri dan Dodi dan uangnya sudah habis. Modusnya sendiri Bang itu Bang? Ngajak berantem atau memang langsung diserang gitu Bang? Kalau hasil keterangan dari pelaku dan korban, secara tiba-tiba mengambil dan mengambil menguasai barang yang ada pada korban. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di balik Selma Polsek Sukarame. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 365 KHP tentang pencurian disertai aksi kekerasan, serta terancam hukuman selama tujuh tahun kurungan penjara. Selain itu, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu tersangka lainnya.